Ya kita kembali ke tanah air, tahukah anda di kota Palopo, Sulawesi Selatan ada makanan khas yang menjadi makanan favorit warga sekitar namanya Kapurung. Kelezatan kudapan ini terletak pada kuah dan jenis sayuran segar yang dicampur menjadi satu dalam satu mangkuk dan berikut liputannya. Nama kuliner yang satu ini adalah Kapurung, makanan unik dan sehat yang ada di jalan Lamat Dukeleng, kota Makassar, Sulawesi Selatan, berbahan dasar sagu. Makanan khas kota Palopo, Sulawesi Selatan ini selalu menjadi buruan warga Makassar, lantaran memiliki rasa yang unik dan juga cita rasa yang khas dan siap menggoyangkan lidah para penikmatnya. Kelezatan kudapan ini terletak pada kuah dan jenis sayuran segar yang dicampur menjadi satu di dalam satu mangkuk. Untuk membuatnya pun juga cukup mudah, yakni sagu sebagai bahan utama, sayur-sayuran, ikan mayro yang dimasak dengan kuah kuning, ayam suir, udang rebus dan juga sayur jantung pisang ditambah dengan kuah kacang. Sementara untuk sagunya sendiri, disiram dengan menggunakan air panas agar menghasilkan tekstur sagu yang padat dan setelah itu dibentuk bulat dengan menggunakan sumpir. Setelah sagunya dibentuk, sayurnya dimasak beberapa menit dengan kuah ikan hingga matang. Kemudian dicampurkan dalam satu mangkuk dan siap untuk disajikan. Kapurung dipercaya baik untuk kesehatan tubuh karena memiliki gizi dan nutrisi tinggi dan juga kandungan lemak yang rendah dan mampu untuk memperlancar pecernaan. Tak heran pemirsa jika pemilik kuah warung ini pun bisa menjual 30 hingga 70 porsi perharinya meski dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah saat ini makanan khas Pak Lopo ini, Kapurung tadinya yang suka orang Pak Lopo saja. Tapi saat ini sudah tidak lagi, sudah banyak. Biar orang Jawa juga suka, orang Makassar, hampir sudah. Semua suku-suka sama makanan khas Pak Lopo ini, Kapurung. Untuk menikmati kelezatan kudapan Kapurung ini, Anda pun cukup merogok kocek 20.000 rupiah saja hingga 25.000 rupiah per porsinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sungguh, INews, Lopo Ket.